Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Polres Pulau Buru akhirnya berhasil mengungkap peristiwa hilangnya hiasan kubah Masjid Al-Huda di Desa Kayali, Kecamatan Teluk Kayali, Kabupaten Buru. Hiasan kubah berlapis emas tersebut diketahui dicuri oleh seorang warga Desa Kayali berinisial AG. AG pun sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 11 Maret kemarin. Polres Pulau Buru AKBP Sulastri Sukijang mengungkapkan, tersangka nekat mencuri hiasan kubah seberat 2,6 kg itu untuk membayar hutang. Sebagaimana diketahui, hiasan berbentuk huruf alif ini memang ditaksir senilai 3 miliar rupiah. Hiasan yang menjadi kebanggaan warga tersebut merupakan hasil dari sumbangan warga setempat bersama dengan para penambang di wilayah tersebut. AKBP Sulastri menjelaskan, tersangka berhasil ditangkap ketika hendak meninggalkan Desa Kayali menggunakan speedboat untuk menuju ke Ambon dengan tujuan akhir yaitu Ternate pada Kamis 7 Maret lalu. Adapun dalam menjalankan aksinya, AG diketahui mencuri seorang diri antara pukul 2 dini hari hingga pukul 5 pagi. Dia menggunakan dua buah tangga untuk naik ke kubah masjid. Selain itu, ia juga menggunakan kayu sepanjang 5 meter yang pada ujungnya ditancapkan besi berukuran 6 cm sebagai pengait. Hiasan alif berlapis emas itu sempat jatuh dan patah ketika ditarik alat pengait oleh tersangka. Sebelum turun, AG membuka tali dan melemparkannya bersama tangga dan kayu ke bawah masjid. Ia kemudian turun dan memikul tangga dan kayu berjalan melewati pagar belakang masjid kemudian membuang peralatan itu ke semak-semak sungai. Selanjutnya, tersangka AG mematahkan bagian hiasan lainnya hingga menjadi 5 potong. Untuk menyembunyikan hasil curianya, AG menyimpan potongan-potongan itu di tiga tempat berbeda. Ada yang disembunyikan di dalam penutup kepala, ada juga yang dibenamkan di pasir di pantai, serta ada pula yang ditanam di bawah pohon. Namun sebelum berhasil menjual barang curian tersebut, polisi sudah lebih dulu mencium keterlibatan tersangka dalam kasus tersebut. AG pun ditangkap dan diamankan berikut barang bukti, antara lain barang hasil curian, buff warna hitam, tangga, baju dan celana, tali, kayu pengait, serta manik-manik yang terpisah dari emas. Demikian berita terkini terkait terungkapnya motif pencurian hiasan kubah masjid Al-Huda di Pulau Buru. Ikuti terus berita-berita terkini di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Sekina Apkru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.